Intro Dadinya itu kebetulan campuran Kalau maminya, maminya itu Spanyol Chinese Terus kalau papinya itu Portugis Spanyol Tapi karena mereka tinggal di Filipin Dia bilang kan jadi orang Filipin Tapi sebenarnya lebih ininya, condongnya lebih kuatnya ke Spanyolnya kan Karena maminya, papinya kan Kebetulan mami saya itu menado Jawa Jerman Terus kalau papi saya yang menado Jadi Famanopo itu dari papi saya Kalau dari dadinya itu Gauna Luge Gauna, Gauna Luge itu memang itu Fam-famnya Spanyol Kecilnya dia emang iseng kan Dari kecilnya memang anaknya suka iseng gitu kan Terus ya kalau yang tadi aku bilang juga Dia emang anaknya cukup tomboy Anaknya itu bener-bener apa Bergerak terus Ga bisa diem, ga bisa maksudnya kayak ada anak Misalnya ada anak-anak kan yang nonton TV Ya udah diem, anteng kalau dia ga bisa Dari dokter bilang dia memang termasuk Apa IQ-nya itu ya IQ-nya itu di atas rata-rata gitu Dan dia bisa buat orang sedih Dadinya kan bawa motor Ya kan patah, tangannya kan patah Itu dia nangis bercucuran Bercucuran dia nangis di usia masih 5 tahun Dia ngomong, aku ga mau kehilangan dadiku Aku ga mau kehilangan dadiku Dadinya terbaring gitu, dia nangis Kayak-kayak sinetron itu gitu Dia suka main bola Oh, sama anak-anak yang lama Enggak, dia karena depan rumah Rumah yang lama Jadi temannya kebanyak Semuanya temannya laki-laki Ya itu bonus kali ya Tuhan kasih bonus setelah dia sakit itu Banyak bonus yang Tuhan berikan Rejeki, rezeki bapaknya juga Kerjanya bagus Pokoknya terus-terus dia Terus sampai dia usia Memang saya kan ga mau Maksudnya banyak yang minta dia untuk iklan kan Karena lucu Tapi saya ga mau Sayangnya ga mau karena kasihan Dia masih kecil Saya pernah ikut dia iklan di usia umur setahun ya Sampai jam 1 malam ya kan Ga tega liatnya Saya bilang ga mau saya Iklannya keluar Saat dia usia 8 tahun di TV Dia nonton iklannya itu Vitamin B Kalau ga dari Unicef Terus ya disitu Dia minta Saya bilang Aduh yaudah kamu masuk TV aja Saya bilang kayak gitu Jadi dia setiap Jadi dia keadaan belah masuk TV Dia liat TV dari belakang Maksudnya dari TV gitu Dia liat Emang bisa masuk ya mami dari sini Namanya anak usia 8 tahun ya Ya kalau dari dulu sih emang Amanda kan pertama kali terjun di dunia entertainment kan udah dari kecil ya Udah dari saat dia masih Duduk di sekolah SD lah gitu Di bangku sekolah Jadi ya kita memang support gitu Kita tau perjuangannya Apalagi ya aku sebagai kakaknya Aku tau lah perjuangan dari nolnya seperti apa Dari yang masih casting-casting Casting sana sini Terus shooting FTV Shooting film Segala macam Sampai akhirnya sekarang Sinetron Terus sinetronnya booming gitu ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya